Tribuners, Anda sedang menyaksikan global update. Kasus ibu dan anak yang ditemukan tewas bersimbah darah ketika suami umroh akhirnya menemukan titik terang. Polisi awalnya menduga itu merupakan kasus perampokan karena sejumlah barang korban hilang. Dan ternyata memang kedua korban dibunuh selanjutnya pelaku merampok barang-barang mereka. Polisi telah mengamankan tiga orang tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Riau. Korban tewas yakni bernama Asnawati berusia 60 tahun dan putrinya Suryani yang masih berusia 25 tahun. Keduanya ditemukan tewas di dalam rumah yang beralamat di Dusun Penghijauan Desa Pasar Baru, Kecamatan Pangean Kabupaten Kuansing pada selasa 27 September 2022 malam lalu. Asnawati dan putrinya tewas setelah terkena sebetan senjata tajam oleh pelaku yang masuk ke dalam rumahnya. Saat ditemukan oleh warga, keduanya ditemukan dalam kondisi berpelukan di ruang tengah rumah mereka. Kepala Bidang Kabit Hubungan Masyarakat Humas Poldaryo Kombes Sunarto mengungkapkan, luka fatal yang menyebabkan korban meninggal yakni di leher akibat benda tajam. Belakangan terungkap jika pelakunya yakni berjumlah tiga orang, ketiga tersangka yaitu Rinto Suryanto alias Rinto, serta pasangan suami istri yaitu Nilam Sari dan Afrizal. Kapolres Kuansing, AKBP Rendra Okta Dinata mengatakan penangkapan para tersangka merupakan hasil dari pengembangan informasi yang didapat pihaknya dari para saksi. AKBP Rendra mengungkapkan insiden itu bermula dari niat awal tersangka yang hanya untuk melakukan pencurian pada Senin 26 September 2022 malam. Saat itu tersangka Rinto diantar oleh tersangka Nilam yang tak lain adalah tantenya sendiri. Sebelum beraksi, kedua tersangka memantau situasi sekitar rumah korban. Setelah kondisi dirasa aman, tersangka Rinto berjalan mengendap menuju rumah korban dan bersembunyi di halaman belakang. Ternyata aksi tersangka Rinto diketahui korban yang bangun dari tidurnya. Korban Suryani pun mencoba melakukan perlawanan. Mendapati hal itu, tersangka sempat panik. Ia lalu berlari ke arah dapur dan menemukan ada sebilah kapak. Usai menghabisi nyawa kedua korban, tersangka Rinto mengambil perhiasan, handphone, dan uang tunai sekitar 6 juta rupiah yang ada di bawah kasur. Tersangka juga membawa kabur sepeda motor korban. Takut aksinya ketawang, tersangka mencoba menghilangkan jejak dengan membuang sepeda motor korban ke sungai di bawah jembatan Senai. Ada pun kapal reskuan sing menambahkan Rinto dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, serta pasal 365 ayat 3 dan 2 tentang pencurian dengan kekerasan. Sementara untuk tersangka nilam disangkakan dengan pasal yang sama dengan tersangka Rinto. Hanya saja dia ditambah dengan pasal 55 ayat 6. Ibu dan anak di Riau tewas dirampok. Pelaku perampokan ternyata merupakan satu keluarga yang terdiri dari pasut Riau 64 tahun dan NS 43 tahun, serta keponakannya yakni RS 29 tahun. Kedua korban ditemukan dalam kondisi berpelukan di atas ranjang ruang tengah rumah. Peristiwa berawal saat RS terlilit hutang dan hendak mencuri di rumah korban pada 26 Oktober malam lalu. Aksi RS dipergoki oleh korban Suryani dan membuat korban yang merupakan suang ibu bernama Asnawati terbangun. RS kemudian lari ke dapur dan mengambil kapak lalu menyerang kedua korban. Sementara peran NS adalah memantau situasi di sekitar rumah korban. Sedangkan AL bertugas menyembunyikan pelaku RS dan hasil perampokan. Aksi perampokan berujung pembunuhan itu terungkap pada Kamis 6 Oktober 2022 lalu. Demikian global update kali ini. Nantikan terus informasi menarik lainnya di Facebook dan Youtube Tribun Meda.